Rahasia gelang pusaka jilid lima. Tinggallah jurus yang kelima, yang masih memeras otak dan temponya. Sampai delapan kali ia mencoba, ia tetap gagal. Justeru ia tengah berpikir, mendadak dari luar gua ia mendengar suara ini yang keras, aneh. Bocah itu rupanya dapat kabur menyusul itu, terdengar tindakan kakinya dua orang memasuki mulut gua. Iekun terperanjat, lantas ia berdiam. Dari suara orang, ia menerga kepada Bu Engjin. Hanya entah siapa kawannya itu. Ia pula tidak dapat menduga maksud kedatangan orang. Lekas-lekas ia mundur akan menyembunyikan diri. Orang-orang itu masuk terus. Segera terdengar pula suaranya Bu Engjin, inilah dia pembaringan itu. Dengan jual beli kita ini, kau pasti tidak bakal rugi. Jikalau kau tidak percaya, nah, kau cobalah. Satu suara tertawa yang dalam dan tawar terdengar, disusul dengan kata-kata ini, pastilah kau tidak berani memperdayakan aku. Si orang tua rupanya dia lantas mencoba naik di atas pembaringan yang mujizat itu, lantas silang tertawa dinginnya, penganti dengan tertawa gembira. Bagus berseru dia kemudian. Sekarang gelaran Bu Engjin aku serahkan padamu. Juga ini pedang kau, aku wariskan padamu. Iekun heran sekali. Teranglah mereka itu berdua guru dan murid. Anehnya ialah ada guru yang disebelah mengajarkan ilmu silat pun mewariskannya gegamannya, menghadiahkan sekalian gelarannya yang tersohor itu. Ingin sekali Iekun melihat wajahnya Bu Engjin. Bu Engjin yang tua itu, si guru. Akan tetapi ia bersangsi, ia khawatir, dengan berkelisik ia nanti tepergok. Pengah ia ragu-ragu itu, ia mendengar suaranya Bu Engjin yang muda, si murid katanya, baik suhu, tetapi ingat, jikalau kau gunakan lagi gelaran Bu Engjin, tanpa sungkan lagi akan aku beber rahasia tentang pembunuhan 18 pendeta wanita di kuil cuinem, sampai itu waktu, harap suhu tidak akan mengatakan aku tak kenal kasihan. Atas itu terdengar suara dalam dari siorang tua, hektometer. Tan Siang Seng, jangan kau berbuat keterlaluan. Bu Engjin muda, atau Tan Siang Seng, tertawa lebar. Suhu, seng tempo telah tiba kata dia. Marilah lekas-lekas kita melakukan pemeriksaan. Hanya terdengar suara angin, lantas gua menjadi sunyi pula. Dengan cepat Iekun keluar dari tempat sembunyinya untuk menyusul. Karena telah makan jin som dan bersema di tiga bulan di atas pembaringan mujizat itu, kegesitannya bertambah. Sebentar saja, tibalah ia di luar lembah. Kabut masih banyak maka itu, di atas tempat atau gunung yang tidak dikenal itu terlihat bayangan dari tujuh atau delapan orang yang bergerak-gerak. Tak dapat mereka itu terlihat wajahnya, cuma terdengar suaranya. Iekun heran. Siapa mereka itu? Apa perlunya mereka berkumpul di atas gunung? Tentu sekali, ingin ia melihat mereka. Maka ia lekas-lekas mengeluarkan dan memakai topengnya, lantas ia bertindak dengan menggunai ilmu Cip C. E. Tun. Tak lupa ia mengasih dengar tertawanya yang menyeramkan itu. Selagi mendekati orang-orang itu, Iekun heran. Tidak ada orang yang menghiraukan ia, memandang pun tidak. Kembali ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mereka itu lagi berbuat apakah? Tujuh. Dirampas. Tujuh atau delapan orang itu terus tidak mempedulikan Iekun yang sekarang merupakan Cip C. E. Ausim I. E. Mereka itu cuma memperhatikan si tua dan si muda, yang muncul lebih dulu dari dalam jurang. Hektometer, akhirnya, tiba-tiba terdengar suara seorang, yang terus tertawa dingin. Sekarang Iekun dapat melihat lebih tegas. Orang-orang itu berjumlah bertujuh akatan mereka semua berwarna kuning emas, semuanya singsat, sedang mukanya ditutup dengan topeng warna kuning emas. Juga pada topeng itu terdapat tiga buah liang, untuk kedua biji metu dan sebatang hidung. Kenapa kamu turut mengambil bagian bueng jintua? Menanya salah seorang yang rupanya menjadi pemimpin rombongan orang bertopeng itu. Dengan berbareng, semua orang itu tertawa dingin, lalu satu di antaranya berkata dengan tegas dan terang, untuk melayani kamu berdua orang-orang dari tingkat lebih muda yang tidak bernama, tenaga kami tujuh orang utusan berbaju emas dari Tia Chiang Ang sudah berlebihan. Haha. Titik. Tanda petik. Parasnya bueng jintua berubah mendengar dia dikatakan orang tingkat muda tidak ternama, akan tetapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa kecuali tertawa-tawar. Tidak demikian dengan Tansi yang seng si bueng jintu muda, dia gusar. Iekun mendengar kata-kata orang itu dan melihat sikapnya kedua bu seng jintu, kata ia di dalam hatinya mereka itu, kalau bukannya mereka semua berkepala besar, pasti mereka belum tahu mereka siapa ini orang-orang itu dan muda yang namanya sangat termasuhur dalam dunia Kang O. Buat lain orang mendengar nama saja sudah takut. Tanda petik. Ketujuh orang itu melihat Tansi yang seng hendak menggeraki tangan, mereka melirik mereka tidak menghiraukan. Bueng jintua tertawa-tawar. Aku hendak tanya kamu, Pangcu kamu menyuruh atau tidak kepada kamu untuk membawa barang itu. Hektometer bersuara seorang utusan. Pangcu kami tahu, dengan mengirim kami saja tujuh orang utusan, kamu tentu bakal tidak memperdulikan, maka itu buku kiai sukuan dari Siao Lim Siai itu tidak disuruh kami bawa. Darahnya Bueng Jin tua meluat, dia berseru nyaring dan bengis tubuhnya lompat menerjang. Tubuh Bueng Jin muda bergerak. Hanya di dalam sekejap, tujuh orang utusan itu lantas roboh sambil menjerit kesakitan, sedangkan pada salah satu di antaranya, sebatang pedang emas kecil namcap di tengah-tengah sepasang alisnya. Iekun menyaksikan dengan tegas kejadian itu. Sungguh mereka kejam katanya di dalam hatinya. Ketujuh utusan Tia Cian Ang itu, semuanya roboh. Binasa Tia Cian Pang yalah partai atau kawanan tangan besi. Selagi anak muda ini melengak, ia melihat kedua Bueng. Jin sudah menyalin pakaian mereka dengan jubah hitam, hingga mereka sekarang merupakan Bueng Jin yang tulen. Dengan berbareng mereka berdua itu pergi, maka di lain saat, mereka sudah menghilang di tempat tujuh atau delapan tombak jauhnya. Selagi dua orang itu, guru dan murid berlalu dari lain arah terlihat datangnya tiga orang lain. Mereka lari dengan sangat pesat dan ringan suatu tanda lihainya ilmu ringan tubuh mereka. Begitu mereka sampai di tempat kejadian, begitu mereka berhenti berlari begitu lekas juga mereka terperanjat. Benar jitu apa yang diterkap Pang Chu kata satu di antaranya seorang usia setengah tua, yang tubuhnya Kate dan bajunya merah. Ia berkata sambil mengawasi ketujuh mayat utusan Tia Cian Ang itu. Pang Chu yalah ketua Tia Cian Ang. Dua orang yang lainnya, yang tua usianya, bajunya abu-abu dan tubuhnya tinggi dan Kate, lantas mendapat tahu sebab kematiannya tujuh utusan itu. Mereka lantas mencabut semua pedang emas kecil dari tubuh ketujuh mayat, habis itu, dengan muka pucat mereka berseru, Gou Hyu Chu, tidak salah dogaan Pang Chu. Inilah tangan jahat dari Bu Eng Jin. Orang yang dipanggil Gou Hyu Chu yang berbaju merah itu yang tubuhnya gemuk dan Kate, menyambuti pedang emas kecil itu sembari dia berkata, Aku Gou Witat aku tidak takut di itu. Orang yang berani ini ialah Hyu Chu, atau ketua nomor empat, dari Tia Cian Ang, dan julukannya yaitu Chin Sian Ciu si penggempur dewa, sedang dua yang lainnya, berkedudukan huhoat pelindung. Si Jang Kung Kurus, ialah Tai Lek Sin Kun Uiet Peng, dan si Kate ialah Kiak Tek Sugak Chong Sin, si Ndu Pak Empat Gunung. Pui Tian Bin, ketua Tat Siang Peng, telah menerka beliau. Dia menyangka orang hanya menggunakan nama tidak keruan. Dia terpedayakan. Begitulah dia cuma mengirim tujuh orang pesuruhnya, yang biasa disebut Kim Ie Su Chia, utusan berbaju emas. Dia memesan untuk utusannya itu mengambil sikap keras. Sesudah utusan itu berangkat, baru timbul kecurigaannya ikirnya, kalau pihak sana orang biasa saja, buat apa dia meminta Siaulim Kiai Sukoan? Urusan pasti tidak sedemikian sederhana. Taruh urusan pihak sana hanya murid Siaulimai Yee, dia juga tidak dapat dilepaskan maka dia lekas. Mengirim kedua Hu Hoat serta Hyo Chuyang keempat itu. Kesudahannya, mereka ini datang terlambati haksana pasti lihai, jikalau tidak, tidak nanti ketujuh orang itu terbinasa. Mereka itu bukan sembelarang anggau Tatian Chiang Ang. Pu Yed Peng dan Chong Sin bahkan dapat membedakan pedang emas kecil milik Hyo Tian Xiao dan Bu Eng Jin. Iekun heran orang mengetahui itu. Maka taulah ia bahwa orang-orang Kangowi ini luas pengetahuannya. Ketika itu Cirin Sian Chu menepuk dan meremas kedua tangannya, maka ketujuh pedang emas kecil itu lantas gepeng menjadi satu. Dengan sengit, ia berkata, sekarang ini semua orang sudah ketahui Siaulim Kiai Sukoan berada di tangan partai kita, tetapi pihak Siaulimaya sendiri, agak nih mereka cilak begitu memperhatikan. Tidakkah itu aneh? Tidaklah itu harus dipikirkan. Sejak Pangcu kita bergabung dengan para orang gagah membinasakan Tiat Kiam Siai Seng sampai sekarang ini ia terus berduka dan berkulatir saja, karena itu jikalau kita tidak dapat lekas-lekas mencari dapat Cai Hoan Giok Tiap, mungkin. Gou Hyo Chu, janganlah kau berkata demikian berkata Tai Leksien Kun. Bukankah Hyo Chu berduka karena selama ini beruntun telah muncul beberapa orang lihai serta itu si kepala hantu? Bukan aku memandang ringan kepada mereka itu, di dalam partai kita, sekarang ini ada tak sedikit orang-orang kosen, karena itu, kenapa kita mesti jari? Kabarnya bocah yang membawa Cai Hoan Giok Tiap sudah muncul di dalam dunia dan sekarang mini Pangcu tengah menyelidiki tentang dia. Iekun terkejut. Apakah orang bukan maksudkan tanya? Tapi, ia pun puas mengetahui halnya kedua Tiat Chiang. Tanda seruang itulah yang mengajak orang-orang yang mengepung dan membinasakan Tiat Kiam Siai Seng. Nama Tiat Kiam Siai Seng seperti selalu terbang di mulut guru ayah. Cuma gurunya tidak mau menerangkan ada sangkut paut atau hubungan apa di antara Tiat Kiam Siai Seng dan lainnya. Karena hatinya tertarik, tanpa merasa, Iekun bergerak hingga ia mengasih dengar suara perlahan. Siapa di sana tegur Chong Sin orang gagah siapakah itu? Silahkan keluar untuk menemui kami. Iekun tidak menyangkau orang demikian lihai tetapi ia tidak takut, lantas ia lompat muncul ke badapan mereka itu bertiga. Dengan tawar ia berkata, dunia telah ketahui urusan dahulu hari orang membinasakan Tiat Kiam Siai Seng. Maka itu sekarang pergilah kamu pulang mengumumkan kepada kaum Kangong bahwa Cicei. Tanda seru ia hendak menuntut balas buat Tiat Kiam Siai Seng. Ketiga orang itu terkejut, mereka heran. Orang yang muncul justru Cicei sendiri. Orang pula tanpa sebab tanpa lantaran hendak membalaskan sakit hatinya Tiat Kiam Siai Seng. Tidakkah itu aneh? Chin Sian Chu tertawa dingin. Janganku menggerak orang dengan selagi besi rosokanmu katanya, Keras aku syorang Shigoau tidak akan terjerumus ke dalam akal muslihatmu. Iekun pula tertawa dingin, sambil mencekal Cicei Piao di kedua belah tangannya dengan tawar. Ia berkata pula Cicei Piao ini tidak ada bisanya, mari aku bikin kau belajar kenal dahulu dengannya. Chin Sian Chu tau lihainya Cicei Piao, ia sudah lantas memasang mata. Hektometer berseru Iekun dingin, melihat lagak orang. Segera ia menggeraki tangan kirinya. Atas itu terdengarlah suara nyaring mengguntur. Chin Sian Chu segera bergerak, menunjuki kegesitannya. Ia bergeliat ke pelbagai arah untuk menyikir dari Piao tujuh bintang, paling belakang ia membebaskan diri dengan satu lompatan keledai malas. Hanya sekarang mukanya menjadi pucat, hatinya goncang, karena hebatnya serangan itu. Kau berhati-hatilah Iekun berseru pula sedang tangan kanannya besiap. Dua-dua Inpeng dan Chong Xin terkejut mereka sampai mengeluarkan keringat dingin saking menghuatirkan keselamatannya Gowet Chat Hyo Chu yang bicara besar itu. Mereka telah melihat bahwa kawan itu tidak berdaya menghadapi Cicei Piao. Maka mereka khawatir sahabat itu tak akan lolos seperti semula. Mereka pernah dengar orang omong halnya tidak pernah ada orang yang selamat lolos dari serangan Cicei Piao yang ketiga kali. Justeru itu dari arah kiri, di mana ada rimba lebat, mendadak muncul empat orang wanita muda yang semua berdandan sebagai dayang-dayang istana, yang bajunya warna abu-abu, terus mereka itu mengurung Cicei Piao. Tanda seru ia ketirun. Satu di antara mereka itu lantas berkata harap semua jangan turun tangan. Nona kami akan datang kemari. Semua orang berdiam, bahkan melengat. Mereka tidak tahu siapa Nona itu. Mereka cuma melihat keempat wanita ini semuanya beroman cantik dan keren. Maka mereka mau menduga. Si Nona mestinya terlebih cantik lagi dan gagah. Chin Sian Chiu Gowet tak mengunai ketika ini untuk beristirahat. Iekun mengasih turun tangan kanannya, ia melihat kelilingan. Siapakah Nona itu? Ia tanya, suaranya tawar. Oh, kau tidak tahu Nona kami tegur salah seorang wanita, dia agak heran. Sebelum Iekun berkata pula, maka dari dalam rimba terdengar ini suara yang halus dan terang. Para orang gagah, di sekitar lima puluh li dari lembahian Imkok kami ini dilarang orang melakukan pertempuran mati hidup. Silahkan pergilah kamu walaupun halus, suara itu mestinya suara yang dikeluarkan dengan tenaga dalam yang mahir. Lebih-lebih kata-kata yang terakhir. Mendengar suara itu, parasnya Gowet tak menjadi pucat. Dengan romen bengis, ia mengawasi Iekun dan dengan mendongkol. Lain kali aku akan belajar kenal lebih jauh pula dengan kepandayanmu. Terus ia mengulapkan tangan kepada kedua kawannya, yang ia ajak pergi seketika juga. Rupanya mereka ini tahu siapa yang bicara itu. Mereka berlalu dengan membungkam Iekun sebaliknya. Ia jadi ingin mendapat tahu siapa si Nona yang demikian berpengaruh hingga orang-orang Tia Chi yang anggit menjadi jinak sekali. Ia berdiri diam saja. Keempat Nona melihat tiga orang itu berlalu tetapi pemuda ini tidak kembali mereka mengasih lihat sikap mereka yang keren. Kata satu di antaranya, Nona kami menitahkan kamu pergi menggelinding, kenapa kau masih berdiam saja? Iekun mengawasi, sikapnya tetap dingin. Siapa itu Nona kamu? Atas dasar apa dia dapat memerintah aku pergi tanyanya. Hampir berbareng habisnya kata-kata Iekun itu, tiba-tiba dari dalam rimba terdengar perintah ini, ang-ang hajar telinganya. Cepat luar biasa, si Nona yang tadi menegur itu sudah melesat ke depan Iekun lantas sebelah tangannya dilancarkan ke telinga orang, untuk menggaplok. Iekun terkejut, akan tetapi dapat ia berkelit, hanya anginnya gaplokan itu membuat ia merasa telinganya perih. Ia heran hingga ia kata di dalam hatinya, Seng Buddha sudah begini lihai, entah Nona majikannya. Si Nona menjadi pucat karena serangannya gagal, segera ia maju pula untuk mengulangi serangannya. Kalau tadi ia menggunakan tangan kiri, sekarang tangan kanan. Iekun berkelit pula, secara mudah. Ia menungkol maka ia berkata, Nona ji kalau kau tidak perlihatkan dirimu, aku yang renderi terpaksa akan memberi ajaran kepada sebawahanmu ini. Dari dalam rimba terdengar suara tertawa yang nyaring-nyaring halus, nadanya tawar meski begitu, suara itu menggetarkan telinga. Sementara itu si Nona, yang gagal dengan dua kali serangannya itu, sudah lantas menghunus pedangnya. Dia rupanya malu dan panas hati karenanya, parasnya dari pucat menjadi merah padam. Dia sudah lantas membacok. Iekun terkejut. Inilah ia tidak sangka. Akan tetapi ia tidak berdiam saja. Sambil mendak sedikit. Ia mengangkat sebelah tangannya, menyambuti bacokan, Wittuk menjepit pedang dengan dua buah jari tangannya. Nona itu celi matanya dan gesit gerakannya. Ia tidak sudi mengijankan pedangnya dijepit, dengan sebal ia membatalkan bacokannya, untuk tukar itu dengan tabasan dari samping. Akan putuslah dua jeriji tangan si anak muda andai kata tabasan itu mengenai dengan jitu. Kembali Iekun terkejut. Si Nona benar lihai, karena ini, ia lantas membalas menyerang. Berbareng dengan menarik pulang tangan kanannya, ia menotok dengan tangan kirinya, sedangkan dengan tangan kanannya itu, ia terus menotok juga. Si Nona menjadi kaget sekarang. Ia mengerti bahaya. Tidak lagi ia maju, sebaliknya, ia lompat mundur sembari lompat, ia membabat, untuk melindungi dirinya andai kata musuh menyusulnya. Tiba-tiba Iekun kaget. Di luar dugaannya pedang si Nona menggores lengannya. Tau dua ia merasa nyeri dan darah mengucur keluar dari lukanya itu. Terpaksa ia lompat mundur dua tindak. Melihat lawan terluka, si Nona tertawa puas. Lantas ia maju pula sambil menikam. Menampak demikian, Iekun pun panas hati. Tidak mau ia mundur atau ia bakal dirangsat. Maka ia mengangkat tangan kirinya untuk menangkis sedang tangan kanannya, ia menyerang, ia menggunakan jurus ketiga dari Tiantou Sems yaitu Chiyo O Tian Keng Batu Pecah Langit kaget. Si Nona menyerang dengan memandang hina, sembari tertawa dingin, maka ia kaget sekali, waktu tahu-tahu ia merasa tubuhnya tertolak keras. Justeru itu, dari sisi kiri Iekun ada tolakan lain yang lunak, yang membuat serangannya itu gagal. Hanya mesti demikian si Nona toh terpental tiga tindak, mukanya menjadi pucat. Iekun tidak puas. Ia menduga rintangan terhadapnya itu, datang dari si Nona Majikan, maka ia berkata keras, apa macam kelakuanmu ini, men sembunyi-sembunyi. Kenapa kau tidak mau perlihatkan diri? Dari dalam rimba terdengar jawaban yang nyaring tetapi halus, kau sendiri juga menyembunyikan diri, kau masih berani menegur orang lain. Bukankah kau menyaru menjadi Cet-C-E-I-Au? Iekun terperanjat. Tidak ia sangka orang mengetahui rahasianya. Selagi ia bengong itu mendadak, ia merasa telinga kirinya ada yang sentil. Ia kaget ia merasa nyeri. Tentu saja ia menjadi gusar. Inilah sentilan ang-ang tadi yang belum kena terdengar suara barusan itu. Sebelum Iekun tahu apa-apa telinga kanannya sudah tersentil juga, ia gusar berbareng heran sekali. Ia tetap tidak dapat melihat si penyerang. Keempat nona dengan baju abu-abu itu, tertawa akan tetapi mereka menutupi mulut mereka. Ang-ang, si nona yang tadi terpental turut tertawa juga. Rupanya mereka merasa lucu melihat si anak muda bingung tidak berani bersuara keras mungkin takut dia melimajikannya. Dalam gusarnya Iekun mengacam, jikalau kau tidak mau perlihatkan diri hanya membawa lagak iblismu jangankah sesalkan aku kejam. Dari dalam rimba terdengar tertawa dingin. Orang seperti tidak takut pada Cicepiaw. Kemudian menyusul terawa dingin itu terdengar perintah ini, kamu bekuk bocah ini dan bawa kepadaku. Keempat nona atau budak maju dengan berbareng, dengan berbareng juga mereka telah lantas mencekal pedangnya masing-masing. Melihat demikian Iekun juga menghunus pedang Cicepiaw. Kiam pemberian SIM Ie, bahkan ia bersiap menggunakan jurus yang pertama, Cicepiaw Sian-Sian atau tujuh bintang berkera depan. Di dalam rimba terdengar seruan tertahan rupanya disebabkan ilmu silatnya anak muda ini. Oh kiranya kaulah muridanya si setan tua SISIM katanya. Nah pergilah. Keempat nona menyimpan pedang mereka roman mereka masgul. Nona menyuruh kau pergi kata mereka. Kau dengar tidak? Iekun bersangsi, tetapi ia pikir, ia bukanlah lawan nona itu. Maka akhirnya ia kata, biarlah lain kali kita bertebu pula ia lantas berlalu. Di saat pemuda ini lenyap, di belakang ia muncul si imam berjubah hitam, yang muncul dari dalam rimba, yang terus menyusul padanya. Malam sangat tenang dan sunyi, tak ada angin seselir jua. Di saat itu, hatinya Hui Kong Sian-Soo sangat tidak tenteram. Di depannya, pelita berkelak-kelik apinya. Ia merogoh kesakunya, untuk menarik keluar sehelai surat kulit kuning, untuk diteliti. Ia lakukan ini sudah beberapa kali. Terlihat ia bersenyum tawa. Diundurkan pula tiga bulan, katanya. Sekarang tiga bulan lagi sudah tiba. Kenapa masih saja tidak ada kabar beritanya? Serdemikian satu suara yang disebabkan selembar kertas putih yang digumpalkan melesat masuk dari jendela. Terang keras itu ditimpukan oleh satu tangan yang pandai ilmu Hui Hoa Tekyap atau menerbangkan bunga, memetik daun dengan ilmu itu, orang bisa melukai lawan dari tempat yang terpisah jauh. Hui Hong terkejut, sampai parasnya berubah. Dengan sebat ia mengulur tangannya, untuk menyambuti. Ketika ia mencekal kertas tangannya tergetar dan terasa panas, ia lantas membaca. Bu Beng Tong Chu ialah si bocah tak bernama. Sebentar tengah malam, aku menantikan di Cieki. Wan titik Bu Beng Tong Seu. Sedangkan Cieki Wan yaitu Taman Bunga Keluarga Cie. Hui Hong berpikir. Rasanya sulit untuk melayani penulit surat itu yang pandai ilmu Hui Hoa Tekyap. Ia pun percaya, sesudah berselang tiga atau empat bulan, mestinya bocah itu jadi semakin lihai. Ia menjadi jago siau lima ye, jarang lawannya, toh ia juri terhadap bocah ini. Itulah sebabnya kenapa ia jadi semakin tak tenang, menjadi gelisah. Cieki Wan ialah tempat di mana baru ini Iekun nampak kegagalan. Selagi Hui Hong berpikir, telinganya mendengar suara sesuatu yang perlahan sekali. Angin tidak ada. Dari mana datangnya suara itu? Ia berbangkit dan berjalan. Ia mau memenuhi undangan tetapi ia seperti tak ada tujuan. Bu Beng Tong Chu membuat ia kehilangan kepercayaan atas dirinya sendiri. Tanda petik. Aku tidak sangka bahwa aku bakal menemui hari naas seperti ini, kata ia. Semoga Seng Buddha berbelas kasihan. Tanda petik. Ia bertindak terus, sampai ia mendengar suara tertawa dingin, datangnya seperti dari empat penjuru. Ia lantas berpating ke kiri dan kanan. Rimba lebat dan gelap, sunyi bagaikan mati. Tak ketahuan, dari mana datangnya suara tertawa itu. Lama-lama hati si pendekta menjadi panas, darahnya bagaikan bergolak. Akhirnya ia kata dingin, jangan kau menghina keterlaluan. Masih belum ketanua oh siapa bakal mati dan akan hidup terus karena ini mendadak suaranya kedukaannya. Maka ia bertindak dengan tetap, kepercayaannya atas dirinya dengan sendiri timbul pula. Sekarang ia tak pikirkan pula soal memati atau hidup. Bu Beng Tong Chu sementara itu sudah menantikan. Ia berada di tempat yang gelap, mudah handai kata ia hendak membokong. Hektometer, berpura kosin. Demikian ejekan datang dari tempat yang gelap. Hui Hong mendengar akan tetapi ia tidak mengambil pusing. Cuma dengan dam diam ia memasang mete, bersiap sedia kalau-kalau ia dibokong. Tapi Bu Beng Tong Chu terus berdiam juga, tak ada gerak geriknya. Karena itu, kebun bunga itu menjadi sunyi pula. Tiba-tiba di sebelah depan Hui Kong di mana ada tanah munjul, satu bayangan orang berkebat. Tidak ayah lagi Hui Kong lompat menyusul. Setibanya ia di depan tanah munjul itu, ia melihat selembar papan nisan yang terpasang miring bunyi huruf-huruf di atas si alah kuburan Hui Kong si Tosu dari Siow Lim Siye. Dari Gusar si pendeta menjadi tertawa. Dengan satu sampokan, ia membuat papan nisan itu pecah wancur. Ketika ia juga hendak menggempur tanah munjulnya, tiba-tiba ia ingat suatu apa. Kata ia dalam hati, bukankah ini jebakan belaka? Selagi aku membungkar, mungkin membokong aku mendadak. Ia tertawa, ia lompat naik ke atas tanah munjul itu. Bagus demikian seruan pujian dari Bu Beng Tong Chu. Serangan siapa menyusul pujiannya itu Hui Kong merasai angin menyambar, dengan lantas ia mendupak dengan kaki kirinya, sedang kedua tangannya dipakai menyambuti serangan gelap itu. Atas itu, kedua pihak sama-sama bertolak mundur. Di hadapan si pendeta sekarang muncul penyerangnya. Yaitu Bu Beng Tong Chu, yang bersenyum tawar, rupanya dia memandang hina kepada pendeta itu. Biarpun demikian Hui Kong bersikap tenang sekali. Ia ingat kepada nama baik Siaw Limaye. Malam ini, kata Bu Beng Tong Chu, di samping kita membereskan hutang lama kita, kau juga mesti mengasih keluar dan menyerahkan si bocah ven baru-baru ini berdiam di dalam kuilmu. Hui Hong tidak menyahuti, ia hanya menyerang. Bu Beng Tong Chu berkelit sambil mendak, setelah itu, sambil mengangkat tubuh, ia membalas menyerang. Ia mencelat tinggi. Hui Hong sudah siap sedia, ia menyambuti dengan menangkis. Itulah hebat. Kedua pihak telah sama-sama mengerahkan tenaganya. Maka tangan mereka beradu keras, lantas keduanya sama-sama terpental mundur. Karena ia selalu gagal Bu Beng Tong Chu menjadi penasaran. Ketika ia maju pula, untuk menyerang lagi, tinju kirinya lantai disusul dengan tinju kanannya. Hebat serangannya ini. Hui Hong tidak suka mengalah, ia menyambuti pula. Ia melawan sama kerasnya. Bahkan habis itu, ialah yang mendesak. Ia menggunai ilmu silat, Pek U Sinkun, kepala seratus tindak. Bu Beng Tong Chu sebaliknya menggunai Hiong Hun Chi Yang Kek, tangan jago. Setelah itu, melayani desakan, Bu Beng Tong Chu mengangkat kedua tangannya di dadanya, terus tangan kirinya diputar dari luar ke dalam tangan kanannya dipentang dari atas diturunkan ke bawah, perlahan-lahan. Cip Set CWI Sim Chi Yang Hui Kong berseru di dalam hatinya melihat sikap lawan. Karena ini, lekas-lekas ia mendahului dengan serangan dengan Cian Kou Chin Tian Tambur Perang menggemparkan langit, salah satu jurus dari Tian Kian Seng Siye. Ilmu silat langit utara, yang terdiri dari tiga jurus. Ia berhasil menangkis, toh ia merasa tubuhnya panas, hingga parasnya menjadi berubah. Bu Beng Tong Chu tidak berhasil dengan penyerangannya itu, tetapi ia melihat muka orang, ia tahu bahwa ia menang unggul, maka ia tertawa terus ia bersiap pula. Ingin ia menyerang terlebih jauh. Atau mendada ada apa-apa yang memaksa ia menunda. Selagi kedua pihak bersiap sedia itu di tengah-tengah mereka terasakan sesuatu yang menghadang, yang menolak mereka, hingga keduanya menjadi menunda gerakan mereka. Telinga mereka juga mendengar satu suara yang berpengaruh. Hektometer. Hanya sejenak, di hadapan mereka-mereka melihat tibanya satu orang yang romanya luar biasa, sebab dia tua, tubuhnya kurus kering tingginya sembilan kaki. Dia pula tersenyum tawar. Suhu mendadak Bu Beng Tong Chu berseru. Tak punya guna berseru orang itu, yang dipanggil guru. Hui Hong segera mengenali orang itu, di dalam hatinya, ia menyebut, Chipset In Siu. Orang itu sudah lantas menggeraki tangan kirinya, dengan itu dia paksa si pendeta mundur tiga tindak sedangkan dua jeriji kanannya dijatrikian hingga berbunyi secara aneh. Habislah Aku Wee Hong mengeluh, ia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak keruan rasa, hingga ia menjadi kaget sekali. Justeru itu terlihat seorang berlompat ke antara mereka arang mana terus menyerang Chipset In Siu. Orang itu yalah Iekun. Ia pulang ke Giehin di mana ia tak berhasil mencari gurunya, terus ia pergi ke Chie Ki Wan hingga ia menyaksikan Hui Hong lagi tertempur dan terdesak, dengan lantas ia menolongi. Ia menggunai jurus kedua dari Tian Tau Sam Si Ye, yaitu Chio O Tian Keng Batu Pecah, Langit Kaget. Chipset In Siu tidak sempat lagi menyerang Hui Hong, ia berbalik menghadapi perintangnya ini. Ia membaals menyerang dengan pukulan Tian Ye Tau Heng, lolos dari hukuman akhirat, ia lihai sekali, ia membuat Iekun terpental jauh. Melihat Iekun, timbul kebenciannya Bu Beng Tong Chu. Ia ingat halnya ia pernah diperhina. Sambil berseru, ia lompat kepada si anak muda, untuk menyerang. Iekun lekas-lekas menahan diri sambil menangkis, ia menyerang. Dengan tangan kanan, dengan pukulan Xiao. Tin Che E bintang kecil, ia menepuk kedada lawan. Maka bertarunglah mereka berdua. Nampaknya mereka bagaikan lagi bermain-main, akan tetapi setiap pukulan mereka selalu membahayakan pihak lawan. Chipset In Siu menonton. Ia heran melihat ilmu silatnya si anak muda, yang ia tidak kenal, karena ia belum pernah melihatnya. Ia mengerutkan alis. Buat sejenak, Hui Hong berdiam saja. Ia mesti merawat diri karena gempuran Chipset In Siu barusan. Sambil beristirahat itu, ia mengawasi orang bertempur. Ia bingung mendapatkan Iekun dirangsak lawannya. Dengan menahan nyerinya, ia berseru, lekas pergi. Gurumu sudah pulang ke Cheong Lemsan. Iekun memang berniat berlalu, hanya ia belum mendapatkan kesempatan, sudah Bu Beng Tong cu mendesak, gurunya musuh pun memasang metu terhadapnya. Chipset In Siu mendongkol kepada Hui Hong, yang menyuruh si anak muda berlalu, dia tidak cuma mendulik, dia bahkan terus menolak dengan tangan kanannya. Tidak dapat Hui Hong mempertahankan diri, dua kali ia roboh terjungkal, yang kedua kalinya, ia muntah darah. Selagi berkelahi Iekun melihat sahabat gurunya dalam bahaya itu, ia menjadi gusar mendongkol dan bingung. Inilah berbahaya untuknya, Bu Beng Tong cu dapat kesempatan menghajarnya, hingga ia pun kena dibikin terpental, hingga bajunya terbuka, tanpa disengaja, didadanya tampak Chai Hoan Giok Tiap. Matanya Bu Beng Tong cu sangat tajam. Chai Hoan Giok Tiap ia berseru seraya tangannya menunjuk. Chit Set In Siu tertawa-tawar. Tidak disangka barang itu berada pada bocah ini katanya suaranya seram. Terus ia serukan muridanya, gunai Cheng San Pek Sui. Murid itu menurut, segera ia menyerang dengan tipu silat yang ditunjukkan itu, yaitu pukulan gunung hijau, air biru. Ia mengarah dada lawan. Chia Chia Iekun menangkis atau berkelit, dadanya kena disambar, hingga lepas ikatannya Giok Tiap yang terus jatuh, sedangkan Chit Set In Siu dengan kegesitannya yang luar biasa, lempat menyambar setelah benda itu jatuh mengenakan tanah. Bukan main kagetnya Iekun. Berbareng ia pun sakit hatinya mesti kehilangan warisan orang tuanya. Maka ia menjadi lupa segala apa, dengan dekat ia menyerang dengan kedua tangannya. Berbareng itu waktu, dari empat penjuru muncul tujuh atau delapan orang lain. Rupanya mereka itu sudah menanti semenjak tadi karena munculnya mereka tepat sekali. Mereka mengasih dengar tertawa seram, sedang satu di antaranya berseru, Chai Hoan Giok Tiap menjadi milik kami. Siapa ingin menelan itu, contohnya jalan Tiat Kiam Siu sendah hulu hari itu. Itulah suaranya Ui Tian Bin, ketua Tiat Chiang Ang, partai tangan besi. Chit Set In Siu menoleh, ia heran akan mengenali salah satu orang dari rombongannya itu, ialah Tiansye Tojin yang menjadi keponakan muridanya. Ia lantas tertawa dingin dan berkata, kiranya Yit Ko Ai, Ji Aloo dan Sam Siu telah datang semuanya. Kami telah melakukan penyelidikan selama dua atau tiga bulan, kami mendapat kenyataan bocah ini ialah turunannya Tian Kiam Siu sengkata Ui Tian Bin. Itulah sebabnya kenapa malam ini ramai-ramai kami datang kemari. Kita mau cari si bocah siapa tahu kau telah mendahului. Chit Set In Siu gusar, tetapi ia tertawa dingin. Suara tertawa mengejek terdengar di sekeliling mereka. Maka suasana menjadi panas sekali. 8. Dikurung Iekun, yang kena dibikin terpental, berada di tempat yang gelap. Diam-diam ia mengawasi semua orang itu, untuk mengat-ingat romen mereka. Ia memikir buat nanti melakukan pembalasan. Di pihak lain orang-orang dari kedua rombongan itu berpikir masing-masing ihak yang satu hendak mempertahankan, pihak yang lain ingin merampas. Sebelum kedua pihak turun tangan, sekonyong-konyong di antara mereka terlihat berkelebatnya satu gumpalan putih, yang terus buyar seperti asap, yang bergulung-gulung hingga di depan mereka, mereka tak dapat melihat jeriji tangan sendiri. Menyusul itu terdengarlah suara tertawa ringan dari seorang wanita, terdengarnya dari dekat terus menjadi jauh, untuk akhirnya lenyap. Semua pihak melengak. Tak kalah asap buyar dan Tian Bin beramai sadar, mereka tidak melihat Citsat In Siu. Kejar dia berseru. Lantas rombongan itu bergerak. Tahan teriak Iekun. Tapi orang tidak menghiraukan teriakannya itu, semua lari terus. Ia jadi mendelong. Hui Hong melihat si anak menda menjubelek, ia menahan nyerinya, ia berseru, lekaskah susul mereka. Tak usah kau pedulikan aku. Tapi si anak muda tidak tega meninggalkan si pendeta. Ia ingat halnya Liong Heng Chiuh dahulu hari sangat menderita karena hajaran pukulan Citsat Julia Sim Chiang. Melihat keragu-raguan si anak muda Hui Kong Gusar. Ia berkata nyaring, karena Cai Hoan Giok Tiap, entah di belakang hari kita menjadi musuh atau kawan, tapi sekarang buat apa kau berarti aku? Lekas pergi. Iekun bingung sekali, akan tetapi ia dapat mengambil keputusan. Dengan lantas ia pergi menyusul, ia lari dengan ilmu Cip C. E. Tun. Hanya ketika matahari muncul di utara, sampai di sebuah rimba di tanah pegunungan, ia kehilangan rombongan di sebelah depan itu. Ia menjadi sangat menyesal untuk kesangsiannya tadi. Berulang-ulang ia menghela nafas. Dengan lesu, ia memandang ke atas gunung. Tiba-tiba matanya melihat samar-samar tiga orang di atas itu. Mendadak saja, timbul pula harapannya, tidak tahu pasti, siapa mereka itu. Ia toh lantas lari mendaki. Di atas gunung itu terlihat empat orang wanita dengan dandanan sebagai dayang. Hai, kembali kamu seru ia, heran. Tak mengarti ia kenapa mereka itu berada di atas gunung ini. Baru ia berseru, atau tiba-tiba ia mendapat pikiran, siapa lagi perampasa di jikalau bukannya mereka ini. Maka dengan sendirinya, hatinya menjadi puas. Hai, orang hutan, kau pun datang kemari tegur salah seorang nona. Kalau nona kami datang, kau nanti melihat sesuatu yang bagus. Kata-kata itu menguatkan dugaan Iekun bahwa si perampasi ala si nona. Siapa nona kamu ia tanya. Maukah kau membilang aku? Pria bau bentak nona yang dipanggilangang tak tahu malu. Iekun tahu memang tidak layaknya ia menanyakan namanya seorang nona yang tidak dikenal, akan tetapi dalam keadaan seperti ini tidak dapat ia memperhatikan itu. Terkaannya pun jadi semakin keras. Maka ia mengawasi nona itu, matanya bersinar gusar. Bagus kita bertemu pula di sini katanya keras. Baiklah di sini kita bereskan perhitungan kita dia menunjukkan sikap sangat memandang enteng. Sekonyong-konyong ada suara tertawa dingin di sampingnya. Ia terkejut, lantas ia berpaling. Ia mendapat kenyataan, suara itu datangnya dari seorang imam berjubah hitam, yang mukanya ditutup dengan topeng keemas-emasan. Kembali Iekun terkejut. Itulah Bu Engjin. Habis berkata itu, Bu Engjin terus memandang keempat nona. Dia tertawa-tawar, Oh, aku tidak tahu bahwa kau tuan muda, ada punya janji pertemuan di sini. Maaf-maaf. Tanda seru. Alisnya keempat nona-nona terbangun. Mereka tidak senang mendengar kata-kata yang bernada ejekan itu. Sebelum mereka bertindak, tiba-tiba terdengar suara perlahan seperti daun rontok di sisinya, sedangkan Bu Engjin dan Iekun sudah lantas lompat berputar. Beberapa tombak jauhnya dari mereka terlihat seorang nona dengan dandananda yang warna terang, parasnya segar sekali, dengan perlahan, dia bertindak menghampirkan. Dia tak terlihat tegas mukanya sebab dia mengenakan kera sutra yang tipis. Tempo dia sudah datang, dia memandang Bu Engjin secara tak melihat mata, dia mengasih dengar suara, heto meter kemudian dia mengawaki Iekun, untuk menyapa, Mau apa kau datang kemari? Iekun berdiam. Ia seperti tak tahu harus memilang apa. Tidak demikian dengan Bu Engjin. Adakah kau yang orang sebut sebagai Pek Giyo Kongcu Siang Wan Sian di atanya? Kongcu berarti Tuan Puleri dan Pek Giyo ialah Kemala Hijau. Nona itu tidak menjawab, ia cuma menatap bengis kepada orang yang menegur itu. Tapi dua orang dayang menjadi gusar sekali. Mereka lantas maju mengurung sambil membentak, Kau siapa bagaimana kau berani menyebut nama Tuan Putri kami? Si Nona tertawa dingin. Kata dia, Belum ada derajatku untuk disebut Tuan Putri, tapi sembari berkata sembari dia maju tangannya diluncurkan ke muka si manusia tanpa bayangan. Bu Engjin sangat gesit, tetapi hampir ia tak bebas dari tangan si Nona yang putih dan halus bagi batu pualam yang hampir mengenakan telinganya. Ia lantas tertawa dingin dan kata, Habis kau pantas dipanggil apa? Keempat dayang membentak, semuanya maju mengurung, pedang mereka tinggal ditikamkan atau dibacokan saja kepada pria itu. Sebelum mereka turun tangan di belakang mereka, mereka mendengar suara tertawa mengejek lalu tahu-tahu muka mereka pada tergaplok hingga di situ berpeta tampak jeriji tangan. Mereka itu kaget sekali, air mati mereka lantas mengembeng. Kamu semua mundur bentak si Nona yang oleh Bu Engjin dipanggil Tuan Putri. Dengan segera keempat dayang mengundurkan diri. Si Nona mengawasi Bu Engjin, ia tertawa pula, sikapnya tawar. Nampaknya kau bukan orang ternama kata ia, angkuh aku adalah Hou Weng Soat, ingin menerima pengajaran beberapa jurus dari kau Tuan. Mendengar perkataan si Nona itu, Bu Engjin tertawa lebar. Orang bilang Pek Giyok Kongcu mempunyai empat Nona cantik, yang dipanggil Subie Jin dan bawahan Subie Jin ada lagi empat budaknya katanya, kiranya kaulah salah satu dan Subie Jin. Pantas dia kalau bocah si Ie ini tak mau sudah menyusul padamu. Hou Feng Soat menjadi amat murka. Coba ia tak mengenakan kera, tentulah parasnya merah sekali. Juga Ie Kun menjadi mendongkol, hingga ia membentak dan tangannya mau digeraki. Bu Engjin, jangan sangat menghina orang tegurnya. Bu Engjin tertawa. Aku tidak takuti kepandayan tujuh bintangmu, kata ia tawar, aku khawatir kamu, tidak menanti orang mengecapkan habis pertanyaannya itu. Hou Weng Soat sudah mencelat kepada Bu Engjin seraya tangannya diluncurkan. Ia mencelat pesat, ia pun menyerang cepat. Ia menggunai tipu silat Leong Song Chuaian, atau mengantar asap musim semi. Bu Engjin mendapat lihat serangan itu, ia berkelit tanpa menangkis dan tanpa membalas, hanya selagi kelit itu, ia melompat kepada Ie Kun yang ia terus terang. Ia tidak memandang matuk kepada si anak muda semenjak pertemuannya yang pertama kali, ia tidak tahu bahwa pemuda itu telah maju pesat. Justeru serangannya tiba, justeru Ie Kua menyambut dengan dua tangannya, untuk menangkis sambil meneruskan menyerang ke dada. Syukur ia lihai, lekas-lekas ia membela diri dengan membuat menapasnya. Maka ia cuma merasa dadanya tertindih keras. Kau mundur beatak Oh Eng Soat pada Ie Kun, berbareng dengan mana dia menghunus pedangnya. Pedang Gie Tiang Kiam sedangkan kepada Bu Engjin, dia menyaran, apakah kau masih tidak mengeluarkan senjata? Tanda tanya. Selama aku mengembara tidak pernah aku semiarang menggunai senjata, kata Bu Engjin, temberang. Eng Soat tidak berkata pula. Lantas ia menyerang dengan tipu silap Jai Tian Hoi Jit menunjuk langit, menggaris matahari. Bu Engjin berkelihat ke samping sebelah kakinya dimajukan, dengan begitu, bisa ia membalas menyerang dengan jeriji tengahnya menotok jalan darah Cip Kim jalan darah kematian. Eng Soat bisa membebaskan diri, tetapi ia mesti mundur tiga tindak, ia menjadi gusar sekali, hingga ia mengertak giginya, di dalam murkanya itu, dia menyerang, membabat jeriji tangan lawan. Kali ini ia menggunai tipu silat, Wan Kiap Hang Ie atau langit mengempit angin dan hujan. Bu Engjin berkelit sambil mendesak. Lalu ia membalas pula. Dengan si Yau Leong Chiu merantai naga, ia mencoba menangkap tangan si Nona. Tak sukar Nona itu membebaskan tangannya, sesudah mana, ia kembali menyerang, sekarang secara bertubi-tubi. Ia mendesak untuk membuat lawan tidak sempat membalas menyerang padanya. Bu Engjin menegasi lihat kegesitannya lalu berlompat segala jurusan, untuk menghindari diri dari tikaman atau tabasan pedang Gie Tiang Kiam, yang bergerak-gerak cepat seperti rantai berkilauan. Pengah pertempuran itu berjalan seru mendadak terdengar suara tertawa seram di dalam rimba, dari mana terus berlompat keluar satu orang, melihat siapa, hawa amarahnya Iekun menjadi meluat, tidak bersangsi sedetik, juga ia berseru dan lompat menerjang. Oang itu bukan lain daripada Kim Kiam Kok Yot Fins Yau. Dia melihat serangan, dia mengibas membuat penyerangnya mundur tiga tindak. Hanya ketika dia melihat tegas pada Bu Engjin, dia kaget sekali, dengan menjejak dengan kedua kalinya, dia lompat untuk pergi menghilang. Bu Engjin juga mendapat lihat orang Shio itu sembari membentak. Kau hendak lari kemana dia lompat mengejar. Oeng Soat menjadi melongoh ditinggalkan lawan itu. Kemudian dia menoleh kepada Iekun yang masih berdiri dalam saja, kau datang kemari, mau apakah kau tanyanya? Kembali Giyok tiap kepunyaanku sabut si anak muda, singkat. Parasnya si Nona berubah. Apa Giyok tiap tanyanya dingin? Bukankah kau sendiri yang tidak mampu melindunginya? Lihat apa kau membuka mulut besar? Iekun tidak peduli di ejek. Aku yang rendah ingin mercoba kepandayan Nona sahutnya Jumawa. Nona itu menatap, matanya memain. Kau tidak tahu hati orang. Katanya, sedang sejenak, nada suaranya sedih. Beranikah kau mengikut aku menemui Nona kami? Ia tidak menanti jawaban. Dengan satu ulapan tangan, ia menyuruh keempat budak berjalan di depan. Iekun tidak melihat lain jalan. Ia turut Nona-Nona itu. Ia menyangka si Tuan Putri tinggal di gunung yang indah, tidak tahunya, ia diajak jalan di jalan yang buruk dan sukar. Mereka pun berjalan lamanya satu hari satu malam, baru mereka sampai di daerah pegunungan Ciong Lemsan untuk Iekun. Gunung itu mendatangkan perasaan yang hangat. Di situ mereka masih berjalan terus sampai mereka mendekati Toan Hunkok. Bukankah ini jalan buat kelembah Toan Hunkok tanya si anak muda, heran. Oweng Soat mengawasi, sinar matanya menunjukkan dia merasa aneh, dia tidak menjawab. Mereka berjalan terus di jalan-jalan yang banyak tikungannya. Jalan-jalan yang dikenal baik, Iekun walaupun sukar, tidak ia hiraukan, ia juga berjalan tanpa tanya-tanya lagi. Cuma di dalam hatinya ia kata. Mungkinlah mereka ini juga penduduk Toan Hunkok iya bungkam sebab tadi orang tidak menghiraukannya. Di dalam lembah nyawa putus ini, rombongan ini berjalan selama satu hari satu malam. Itulah disebabkan sulitnya jalanan yang umum. Angin senantiasa bertiup keras sekali siapa tidak biasa tinggal di situ, tak mungkin dia dapat bertahan. Mendekati maghrib, mereka sampai di depan gua itu ada selembar batu marmer di mana ada diukir empat huruf besar bunyinya, Pek Giok Tong Hu, artinya istana Kemala Hijau. Ukiran huruf-huruf itu bagus dan keren, Iekun heran. Pikirnya, kenapa belum pernah aku mendengar guru menyebut lembah ini? Pemuda ini tidak tahu, lantaran Pek Giok Tong Curada susat, orang-orang kengow pada menjauhkan diri. Sekalipun mereka yang suka menjadi sahabatnya, paling lama mereka dapat bertahan satu sampai dua tahun. Orang menghormatinya tetapi berbareng orang pun menjauhkan diri dari dianya. Ini pula sebabnya kenapa Kousyutaisu tidak mau memberitahukan nguridanya tentang nona tetangganya itu. Baru sekarang Waweng Soatsuka bicara pada si anak muda yang lagi berdiri mengawasi papan merah atau gua itu. Dia tanya, kau berani turut masuk atau tidak? Jikalau kau tidak berani akan aku suruh orang mengantarkanmu. Kalau tidak kau bakal menyesal tetapi sesudah kasip. Aku masuk untuk meminta pulang Giok Tiap, kenapa aku berani? Sahut Iekun. Dengan air mata mau mengembeng, Oweng Soat mengawasi si anak muda. Nampak dia terharu dan merasa bersimpati sekali. Melihat sikap si nona Iekun pun terharu. Tapi ia berkata, hatiku sudah tetap tak dapat diubah pula. Tolol kata Eng Soat di dalam hati. Ia tidak sangka pemuda tampan ini tidak kenal asmara. Ia membanting kaki, ia bertindak masuk ke dalam gua. Iekun mengikuti, ia melihat gua gelap. Tidak ada api di situ. Cuma di beberapa tempat nampak sinar merah belasan biji adanya di sana sini. Sinar itu ada yang lemah ada yang sedikit terang. Entah itu mutiara apa. Barulah kangan Iekun mengerti itulah petunjuk jalan. Tiba di ujung gua, di situ, ada sebuah tikungan yang patah. Di situ barulah tertampak sinar terang. Segera ternyata, gua ini luar biasa. Terlihat belasan nona-nona lagi berbicara atau tertawa di pekarangan yang berumput hijau. Mereka itu tidak menghiraukan meski ada pria asing yang datang cuma satu atau dua yang paling sebentar, tak lebih tak kurang. Eng Soat apakah kau datang bersama tetamu? Demikian satu pertanyaan yang halus dan terang, yang datangnya dari gua sebelah dalam. Suara itu pula bernada memerintah. Entah tuan puteri ini orang macam apa kata Iekun, di dalam hati. Ia heran. Sementara apa yang Kongcu katakan, paling baik kau terima semuanya, memesan Eng Soat pada si anak muda. Atau Kongcu bakal menjadi susar, kau terima berarti tidak akan terjadi sesuatu. Kalau kau lihat Kongcu tertawa, kau harus berhati-hati. Habis berkata, Biajin ini membuka pintu merah di depannya, sembari ia berkata, Bocah tolol, kau masuklah. Iekun masuk tanpa membilang apa-apa. Selekasnya ia berada di dalam, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Tanpa pelita lampu, gua itu terang lu air biasa. Itulah sebabnya di empat penjurannya penuh dengan pelbagai macam batu permata. Di pojokan ada sebuah meja pemujaan dengan yang dipuja entah pousat apa. Di depan meja suci itu, duduk di tanah, ada seorang nona yang mukanya tertutup dengan keira. Cuma matanya nona itu, yang bersinar tajam, mengawasi ke arah si anak muda. Katanya kau datang untuk meminta giok tiap, bukan nona itu menanya. Iekun melengap. Itulah pertanyaan yang ia tidak sangka. Begitu ia sadar, ia lantas manggut. Benar sahutnya. Hektometer terdengar suara di hidung si nona. Tepatkah kau? Habis berkata, mendadak nona itu berlompat bangun, untuk terus pergi ke belakang Iekun di mana menghilang dalam sekejap. Iekun mengawasi tajam tetapi tak nampak sesuatu, maka tak tahu ia, tempat pemujaan itu mempunyai keandahan apa. Ia juga heran, baru bicara sebegitu, ia sudah lantas ditinggal sendirian di dalam ruang itu. Dengan terpaksa ia berdiri diam, untuk menantikan. Dan ia telah menanti sampai satu jam, si nona tidak juga muncul dan nona yang lainnya tidak ada yang datang. Sebaliknya dari atas turun ke bawah, dari luar juga di sekitarnya, tampak pita-pita mirip sabuk yang seperti mengurungnya. Untuk ia disediakan tempat cuma empat atau lima kaki lebarnya. Berbareng dengan itu, entah dari mana datangnya, sekarang datang hembusan-hembusan angin yang dingin sekali yang membuat pelbagai pita itu bergerak-gerak hingga terdengar bersuara. Di dalam herannya, Iekun memikir buat keluar dari kurungan luar biasa itu. Ia baru mencoba, yaitu baru satu kakinya bertindak, atau mendadak gua itu menjadi gelap petang, semua mutiara bagakan padam sendirinya. Tentu saja, karena itu, tak terlihat apa juga di situ. Setelah memikir lama juga, Iekun menduga kepada Tentu, yaitu barisan rahasia Kiai Buntat Kuatin. Baru setelah itu, di dalam kegelapan itu, terdengar suara orang. Jikalau kau mengerti barisanku ini dan kau dapat keluar dari dalamnya sampai di mulut gua, baru kita bicara urusan giyok tiap. Itulah suaranya pek giyok kongcu, si tuan putri gua. Iekun berdiam. Tadi di waktu ia baru dikurung, selama ia heran memikirkan atau menerka-nerka, dapat ia melihat keletakan ruang itu, tahu ia penjurunya, sekarang di dalam gelap, sesudah ia berkisar, ia tidak dapat melihat apa juga. Bagaimana ia bisa lolos? Terus ia tidak memberikan jawaban, ia hanya mencoba untuk menerobos. Kembali ia gagal. Mendadak dari luar gua terdengar suara ceng, yaitu semacam alat tetabuan kuno mirip harpsi hort yang terdiri dari 12 atau 13 tali, terdengarnya sampai beberapa kali, bagaikan memecah kesunyian gunung itu. Terang dan halus suara itu masuk ke telinga si anak muda. Hanya di dalam gua, suara itu datang seperti dari delapan penjuru, hingga sukar untuk menentukan arahnya. Iekun menjadi ketarik hati. Ia memang gemar tetabuan. Hanya, ketika ia mendengari terlebih jauh, tiba-tiba perasaannya terpengaruhkan sangat. Ia merasa seperti darahnya jalan berbalik. Suara pun berubah menjadi keras dan seruh, bagaikan suara peperangan besar lagi. Berlangsung. Di antara itu, toh ada satu suara, yang berbeda. Iekun masih dapat mendengar suara ini. Di saat terancam akan sukar bernapas, tiba-tiba telinganya mendengar suara halus ini. Siangkong, kenapa kau tidak mau lekas semedi seperti ajaran gurumu? Iekun kaget, ia heran. Ia mengenal suaranya Oweng Soat. Ia sadar dengan lantas. Dengan lantas juga ia duduk numprak untuk memusatkan perhatiannya, guna menyalurkan darahnya yang bertentangan itu. Ternyata ia tidak dapat menolong dirinya. Darahnya itu mendesak bertentangan. Di dalam keadaan seperti itu, ia ingat ajaran gurunya bagaimana harus menyalurkan jalan darah yang bertentangan. Lekas-lekas ia mencoba pula. Ia memusatkan darahnya di Yat Kiau, jalan darah terbesar lalu ia memecah kedua tangan dan kedua kakinya. Gowa tetap gelap, suara Cheng terus berbunyi nyaringnya bertambah. Angin juga meneru-deru dasyat. Hawa yang dingin seperti meresap masuk ke dalam tubuh si anak muda. Iekun terus memusatkan hati. Sekarang ia bersemedi menurut ilmu semedi kim kongcusian dari agama Buddha, tidak menghiraukan suara tetabuan yang luar biasa dan hebat ini, ia pejamkan matanya. Ia tidak memikirkan apa-apa lagi. Kali ini ia berhasil. Lewat sekian lama ia merasa hati yang tenang. Lewat kira-kira tiga atau empat jam, sesudah tidak mendengar apa-apa, baru Iekun berani membuka matanya. Untuk herannya terutama buat lega hatinya, suara tetabuan lenyap benar-benar, kegelapan pun sirna gua terang seperti tadinya. Dengan angin hebat sirap, Pita pun tidak bergoyang-goyang lagi. Dengan mementang matanya pemuda ini mengawasi kelilingan. Sekarang ia dapat memperhaikan Tintou yang mengurungnya. Ketenangan tidak berlangsung lama. Segera Iekun mendengar suara berisik di sebelah luar gua, seperti orang lagi ramai bertarung. Rupa-rupanya keempat pelayannya Pek Giyokong Chu turut terlibat. Suara mereka itu dapat dikenali. Siapa itu yang datang ke Tuan Hunko? Bagaimana caranya dia dapat masuk? Apakah maksud kedatangannya? Semua itu pertanyaan yang memusinkan Iekun. Memangnya ia telah dipusingkan kesulitan sendiri. Tidak pernah ia menyangka bahwa orang datang untuk menolongi padanya. Kim Kiam tiba-tiba menjerit salah seorang biaya jia. Suaranya nyaring, dia mendapat dengar anginnya senjata rahasia yang dipakai menyerangnya. Waktu dia lihat itulah Kim Kiam pedang emas. Maka dia menjat terkejut. Di dalam gelap tak tampak orang yang melakukan penyerangan gelap itu. Karena nona ini berseru tiga kawannya lantas menghentikan gerakannya. Berempat mereka berdiri berbaris berdiam dengan pedang masing-masing di tangan dan metu dipasang. Orang yang menyerang itu yang cuma terdengar suara tertawanya yang dingin, berkata, Kiranya kamu mengenali senjata yang menjadi pertanda dari aku yang membuat aku memperoleh nama besarku. Baru orang itu berkata atau di antara mereka tampak berlompat turunnya satu tubuh orang yang mengenakan seragam keraton putih seperti sal judia ini lantas. Menghadapi pemilik pedang emas untuk menanya, Kau Kim Kiam Kek atau Bu Eng Jin. Orang itu tidak menjawab. Dia hanya menanya suaranya lebih keras dan dingin. Adakah kau si wanita bangsa yang menyebut dirinya Pek Giyok Kong Chu? Meski ia menanya, ia tapi lompat mundur tiga tombak. Terdengar pula ejeknya, Hektometer. Hektometer. Engin. Enghong. Cobalah dia demikian perintah si nona yang mengenakan seragam keraton itu. Ketika itu pula muncul tujuh atau delapan budak pengiring dengan masing-masing membawa obor besar yang telah disulutkan api, jumlahnya belasan biji, hingga tempat yang gelap di luar gua itu menjadi terang, hingga tampak batu-batu yang diserakan dan berselengkatan, yang bertumpuk-tumpuk. Dengan adanya cahaya terang itu, terlihat juga pihak penyerbu itu seorang imam dengan jubah hitam dan muka ditutupi dengan topeng kuning emas. Engin bersama seorang nona lain lantas maju menghadapi si imam. Nona itu teranglah enghang adanya. Engin telah menyingkirkan cadar yang mengalingi mukanya hingga nampak selain cantik sekali, ia berkulit putih dan halus sedang sikapnya keren berpengaruh. Kapan si imam memandang eng soat hatinya goncang? Engin kau gunai si e seng liok liong menyerang tiga jalan darah di dadanya pek giok kong cu memberi petunjuknya. Engin menurut lantas ia putar pedangnya terus ia maju untuk menikam. Ia mengarah tiga jalan darah kiai bun hian kia dan ciang bun. Ia mentaati petunjuk ia menggunakan tipu silat si e seng liok liong, menunggang enam ekor naga. Hek pou to jin tertawa mengejek. Ia tidak menghunus pedangnya untuk menangkis. Ketika ia diserang, mendadak saja tubuhnya mencelat, maka semua serangan yang saling susul dengan cepat itu jatuh di tempat kosong. Bek giok kong cu mengasih dengar rejekan hektometer cadar di mukanya bergoyang. Itulah tanda bahwa ia mendongkau sekali. Engang, gunakan heng tia sem ke ia memerintah pula. Totok jalan darahnya kiai kiai dan cip kim ia memberi perintah dengan suara dingin. Nona yang dipanggil engang itu bersenjatakan bun ciang pit, semacam genggaman mirip pala tulis, ia lantas menyerang seperti di perintah. Heng tia sem ke itu ialah pepukulan tiga undak tangga langit. Serangan itu mendatangkan hembusan angin yang keras. Si imam jubah hitam terkejut juga. Kata ia dalam hatinya, engang ini terlebih lihai daripada eng soat, dengan kesebatannya ia berkelit, menyelamatkan kedua jalan darahnya yang diarah itu, cip kim dan kiok ciye. Dengan dua jurusnya itu, Bek giok kong cu masih belum mengenali ilmu silat si imam. Tiba-tiba sambil tertawa dingin, tubuhnya lompat kepada imam itu. Kelihatannya ia hendak turun tangan sendiri. Melihat si tuan putri maju, eng soat yang berdiri dam di samping, berkata, segala Bu Engjin, buat apa kong cu yang maju sendiri. Sengaja eng soat menyebut nama Bu Engjin, sebab mendongkol terhadap imam berjubah hitam itu. Ia pun ingin mencoba kepandainya. Bu Engjin sebaliknya tertawa menyeramkan. Bek giok kong cu tertawa tawar, Bu Engjin tegurnya, adakah kau lancang memasuki Toan Hunkok untuk mengincar giok tiap? Bu Engjin tertawa tawar juga. Hektometer. Giyok tiap itu kau dapatkan belum ada satu jam, sekarang sudah lenyap pula. Apakah kau kira mataku lamur? Hektometer. Demikian dia menghina. Tubuh si tuan putri menggigil. Di depan orang-orangnya, si imam telah membuka rahasianya. Bagaimana kau ketahui itu tanyanya ia toh heran. Bu Engjin tertawa puas. Di kolong langit ini, tidak ada apa juga yang dapat lolos dari matanya Bu Engjin katanya, temberang. Ketika Bu Beng Tongcu menggunakan pukulan Tian Kong Chie menyerang memutuskan tali ikatannya. Giyok tiap kau menggunakan asap bit Chong Yan Bu Wee yang kau bisa gunakan secara rendah itu untuk berlompat merampasnya. Kau berhasil karena ketika itu Cip Set In Siu Si Siluman Tua sedang Alpa, tak pernah ia menyangka-nyangkanya. Hanya ketika itu, di sana di belakangmu, ada seekor burung gereja lainnya yang telah menanti dan berjajah jaga. Hahaha. Siapakah kau bentak Pek Giyok Kongcu, yang terus mengulapkan tangannya memerintahkan keempat biyejin serta semua enam belas budaknya maju untuk mengatur diri dalam barisan rahasianya. Tian Kong Tintou berseru Bu Engjin apabila ia telah mengawasi selesainya orang mengatur diri. Berbareng dengan suaranya itu, ia mengeluarkan sebatang kim kiam, pedang emas panjang tiga kaki. Pek Giyok Kongcu tertawa dingin mendengar orang menyebut nama barisan rahasianya itu, terus ia mengulapkan lagi tangannya, untuk menggunakan tenaga tangan Hian Hian Chianglek dari kitab Hian Hian Chin Keng. Itulah tenaga yang nampak lunak tetapi sebenarnya sangat keras, maka melihat ini, Bu Engjin melompat menyingkirkan diri. Tapi ia tidak cuma menyingkir, ingin ia mencoba tenaga lawan, dari samping ia menyambuti dengan tangan kirinya. Ia menggunakan tenaga dua belas bagian. Bentrokan sudah lantas terjadi. Akibatnya itu membuat si Imam menjadi kaget sekali.